Selamat malam saudara-saudari di Indonesia. Pada malam ini kita akan mendengarkan dari Dr. Stanichia topik yang sangat menarik mengenai penyakit jantung. Kita ini adalah satu kerjasama dengan Smarter Health, adalah sebuah platform online perawatan kesehatan. Kesehatan spesialis yang menghubungkan pasien dengan perawatan dokter yang sangat berpengalaman dan berkualitas di Asia Tenggara. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan dari Dr. Stanichia dan saya akan mempersilahkan Dr. Stanichia untuk memperkenalkan dia sendiri. Selamat malam. Good evening, Sophia. So, just to introduce myself, I'm Dr. Stanichia. Saya adalah Dr. Stanichia. I'm a cardiologist with special interest in interventional cardiology. Dia adalah satu dokter spesialis jantung yang sangat berpengalaman dalam interventional cardiology. I have experience in managing complex cardiovascular disease. Dia sangat berpengalaman dalam mengelola penyakit cardiovascular complex. And I perform difficult coronary interventional procedures including using tools such as intravascular ultrasound. Dia juga memiliki, melakukan prosedur-prosedur intervensi coronary yang sangat sulit. Optical coherence tomography. Dia memakai alat-alat tomography. And rotational arthroectomy. And rotational arthroectomy. To treat high risk problems such as lethming disease. Untuk menyembuhkan beberapa masalah-masalah jantung. Chronic total occlusions and very calcified lesions. Dan juga untuk lesi kalsifikasi. So, I thank you for joining us this evening. Thank you. And I hope to share with you some of the knowledge that we've acquired over the years to benefit our patients. Dr. Stanley Cia akan men-sharingkan pengalaman dan juga pengetahuan dia kepada kita semua. And I bring you special greetings from my colleagues, which is a team of cardiologists from the Asian Heart and Vascular Center. Ini adalah satu team dari Asian Heart and Vascular Center yang sama-sama bekerja sama dengan Dr. Stanley Cia. We are a group of cardiologists with different sub-specialty interests including heart failure specialists. Mereka memiliki sub-specialty yang berbeda-beda. Electrophysiologists. Electrospecialists. And interventional cardiologists. And interventional cardiologists. Now, we are based in the major pathway hospitals, including Mount Elizabeth Hospital, Mount Elizabeth Novena Hospital, Mount Elizabeth Novena, and Glen Eagles Hospital. Dan juga di Glen Eagles. Now, this evening, I would like to share with you something that is very close to all our hearts. Hari ini, Dr. Stanley Cia akan men-sharingkan satu topik yang sangat dekat dengan hati kita. So, we are going to talk about how to tackle the number one killer. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana menangani pembunuh nomor satu. Both globally and in Indonesia. Di dunia dan juga di Indonesia. And this would be coronary artery disease. Itu adalah penyakit jantung koroner. Now, heart disease is a very serious problem. Penyakit jantung adalah masalah yang sangat serius. In many Southeast Asian countries, including Indonesia. Di banyak negara Asia Tenggara. Cardiovascular disease is the commonest cause of hospitalization and commonest cause of death. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab paling umum rawat inap dan juga penyebab kematian yang paling tinggi. And of these, coronary artery disease alone accounts for more than 20% of all these cases. Dan penyakit arteri koroner saja merupakan penyebab yang lebih dari 20% dari semua kasus yang ada. So, why is our heart important? Mengapa jantung kita penting? Our heart supplies oxygen and nutrients to all parts of our body. Karena jantung kita mensuplai nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh kita. And when things go wrong, it can lead to a number of different heart disease. Dan ketika ada masalah dengan jantung kita, kita akan memiliki beberapa masalah. And this includes heart failure, Gagal jantung, Cardiac arrhythmias or irregular heartbeats, Arrhythmia jantung, Coronary artery disease, Penyakit jantung vascular, Heart attack, Serangan jantung, And popular heart disease. Dan penyakit arteri koroner. Now, let's talk about coronary artery disease. Mari kita sama-sama membahas tentang coronary artery. Our hearts receive their blood supply by blood vessels called coronary arteries. Jantung kita menerima suplai darah melalui pembuluh darah yang disebut sebagai arteri koronat. And in all of us, we have two coronary arteries. One on the right and one on the left. Dan setiap daripada kita memiliki dua arteri koroner. Satu di kanan dan satu di kiri. And on the left, there are two big branches. What we call the left anterior descending artery and left circumflex artery. Dan di se yang sebelah kiri memiliki cabang dua yang sangat besar. So, very commonly people say they have three because two on the left and one on the right. Dan sangat umum, orang akan mengatakan kalau kita memiliki tiga cabang. Now, when there's a problem with these coronary arteries, it can present a number of ways. Ketika ada masalah dengan arteri koroner kita, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Patients can come to us with heart failure. Pasien bisa datang kepada kita dengan satu heart failure. Sudden cardiac death. Tiba-tiba meninggal kerana ada heart attack. Heart attack or unstable angina. Unstable angina. Or they can come to us with more stable symptoms called stable angina. Atau kadang-kadang datang kepada dokter yang dikatakan dengan stable angina. And you may want to know what are the common symptoms of heart disease. Gejala umum penyakit jantung. This include, the most common one is chest discomfort. Rasa nyeri di bagian dada. So this is not a sharp poking pain. Ini tidak bukan satu sakit yang seperti tertusuk. But it's more like a pressure-type constriction on the chest. Tapi lebih seperti sakit yang tertekan. The second most common symptom is shortness of breath. Gejala yang paling umum, yang kedua adalah sesak nafas. Patients have difficulty taking a deep breath or they get out of breath very easily. Dan ketika pasien dengan dampang memiliki sesak nafas. Some patients may find that they get easily tired. Dan beberapa pasien juga berasa tapet. And commonly in the elderly, they may just feel faint or dizzy. Dan untuk orang-orang tua, biasanya mereka berasa pusing dan juga tiba-tiba pingsan. And other patients may get palpitations like irregular heartbeats. Dan beberapa pasien ada palpitasi. Or swelling of their ankles. Atau pergelangan kaki bengkak. For chest discomfort, the most common problem is stable angina. Untuk dada yang terasa tiba-tiba sakit, itu adalah seperti stable angina. In other words, if you exit, run, drop off, climb upstairs. Itu biasanya ketika kalau kita olahraga atau kita lagi naik tangga. You may start feeling a bit of heaviness, pressure on your chest. That commonly go down the lap arm. Biasanya kita akan berasa seperti ada satu tekanan di dada kita. Dan kebanyakan tekanan itu akan pelan-pelan menyebar ke tangan kiri. Okay, now if you recognize these symptoms, you may want to know what causes these blockages or coronary artery disease. And what are the risk factors that lead to coronary artery disease? Apa yang menyebabkan penyakit arteri koroner dan faktor resikonya? Now, here is a picture of our coronary artery, a blood vessel. Ini adalah satu gambar pembuluh darah kita. And on the left hand, you can see a nice clean artery with no deposits. And that is how it is when we are born. Now, but as early as childhood, teenage years or adolescence, plugs or deposits start to form in our arteries. Dimulai sejak masa kanak-kanak dan remaja, plug mulai menumpuk di dalam artery dan kemudian menyebabkan artery tersumbat. And this will gradually accumulate over time, months or years, until they gradually block out the artery. Ini biasanya pelan-pelan terkumpul dalam beberapa bulan, beberapa tahun, dan kemungkinan juga bertahun-tahun. And when that happens, it can lead to symptoms such as chest discomfort or worse, a heart attack. Dan ketika ini terjadi, biasanya kita akan mengalami satu tekanan di dalam dada kita. So, we have to recognize some of the major risk factors for heart disease. Makanya kita akan sama-sama belajar faktor resiko penyakit jantung. This busy slide shows several major risk factors. Gambar ini kita melihat beberapa faktor yang sangat penting that probably account for more than 95% of heart disease. Yang menyebabkan mungkin lebih dari 95% dari penyakit jantung. Such as smoking, merokok, diabetes, diabetes, gendut, high blood pressure, hypertensi, stress, diet lacking in fruits and vegetables, kurang makan buah dan sayuran, no exercise, tidak berolahraga, alcohol, alcohol, and high cholesterol. Dan juga cholesterol. Now, of all these, especially I would like to highlight, the most important one is smoking. Dan dari semua yang faktor yang sudah disebut, satu faktor utama yang paling mau Dr. Stanichia fokuskan adalah merokok. Because smoking itself will increase our risk of heart attack by 4 to 8 times. Karena kebiasaan merokok bisa meningkatkan resiko terkena serangan jantung 4 sampai 8 kali. And secondly, if you have diabetes, this will also increase our risk by 2 to 3 times. Dan juga kalau kita memiliki diabetes, itu juga resiko kita akan lebih tinggi 2 sampai 3 kali. Then this is followed by high blood pressure and high cholesterol. Kemudian ada hypertensi dan juga cholesterol yang tinggi. And the other risk factors such as obesity, stress, lack of exercise, they all contribute. But none as important as smoking and diabetes. Semua kegemukan, stress, kurang berolahraga ini semua bisa mengakibatkan masalah di dalam jantung kita. Tetapi yang paling bahaya adalah kebiasaan merokok dan juga diabetes. So you may say to yourself, now I have some of these risk factors, now how do I know I actually have a problem? Nah sekarang mungkin kita mau mulai bertanya bagaimana kita bisa memeriksa kondisi jantung kita. If you go see your heart doctor, these are some of the common tests that he may do in the clinic. Dan kalau kita pergi ke spesialis jantung, ada beberapa test yang akan mereka biasa rekomendasikan. First of all, he will probably do an electrocardiogram. Pertama adalah electrocardiogram ECG. Now ECG tells you your baseline heart rhythm, but it doesn't tell you whether you have a blockage in your heart. ECG bisa memberitahukan ritme jantung kita, tetapi tidak bisa memberitahukan ketika ada masalah penyumbatan. Unless you are having a heart attack at that point in time. Kecuali kita memiliki serangan jantung ketika di test melalui ECG. So commonly, your doctor might ask you to do an exercise test or a treadmill test. Kedua adalah test exercise stress test. So during the stress test, you will have to walk or run on the treadmill and then you will do an ECG to look for signs of the heart getting into trouble. Dan ini biasanya doktor akan suruh pasien lari atau jalan di treadmill dan pada saat yang sama akan dilakukan ECG untuk memeriksa kondisi jantung. The treadmill can pick up very critical and severe disease. Treadmill test ini bisa mendeteksi kondisi jantung yang sangat kritikal. But we also recognize that the accuracy is only 60 to 70% accurate. Tetapi akurasinya cuma 60 sampai 70% saja. Next, we might want to look at the heart function and we use an echocardiogram. Tes ketiga yang selalu dianjurkan adalah echocardiogram. And this is an ultrasound scan of the heart. Ini adalah ultrasound jantung kita. As you can see on the slide, you can see the heart moving and heart function to show whether the heart is strong, weak or whether that's heart failure. Di slide ini, kita melihat bagaimana ultrasound jantung ini bisa memperlihatkan otak jantung kita seberapa lemah atau seberapa kuat apakah ada masalah dengan otak di jantung kita. And it can even tell whether there are problems with the valves in the heart. Dan juga bisa memberikan tahu kepada kita jika ada masalah dengan valve di dalam jantung kita. And next, a more accurate test than treadmill is what we call a myocardioperfusion scan or nuclear scan. Tes yang lebih akurat lagi adalah nuclear scan atau myocardial perfusion scan. This can be done in some of the tertiary hospitals, perhaps in Indonesia and definitely in Singapore. Ini biasanya dilakukan di hospital, bisa dilakukan di Indonesia atau di Singapura juga. You inject an isotope and you can look at the parts of the heart muscle that get enough blood supply. Dari sini kita bisa melihat bagian jantung yang memiliki saluran darah yang cukup. If the heart muscle doesn't get blood supply, it suggests maybe there's a blockage. Dan ketika kita melihat ada bagian otak jantung yang tidak memiliki darah yang cukup, dari sana kita bisa mengetahui kemungkinan ada penyumbatan di bagian itu. And finally, a common outpatient test is the CT scan of the heart. Dan yang kelima, yang scan yang lumayan umum dianjurkan adalah CT coronary angiogram. This is quite common in many hospitals in Indonesia and in Singapore. Ini lumayan umum ada di setiap hospital di Singapura dan juga mungkin di Indonesia. And it takes about 30 minutes to 60 minutes to perform. Biasanya cuma 30 menit sampai 60 menit. You have an injection of a contrast and then from the CT scan, you can look at the outline of the blood vessel. Ini biasanya kita akan disuntik contrast dan kemudian dari sana skannya bakalan melihat setiap saluran darah yang ada di dalam jantung kita dan dengan itu bisa mengetahui bagian mana yang memiliki masalah. Dan kita bisa melihat di sebelah kanan dari slide-nya lumayan jelas saluran darah di jantung kita kelihatan. Now, those are all non-invasive tests. Ini semua adalah tes-tes yang biasa disarankan. If any of the tests are suspicious of a major blockage, Dan dari tes-tes ini, jikalau ada sesuatu masalah yang terdeteksi, Then we have to go for the gold standard test. Dan ini dokter biasa akan anjurkan untuk tes yang lebih bagus lagi dan lebih akurat. Which today is still the coronary angiogram. Namanya adalah coronary angiogram. For this test, you have to be admitted to hospital for half a day. Ini biasanya dilakukan setengah hari di hospital. And the doctor will put a small tube from either your hand or from the leg area. Biasanya dokter akan memasukkan satu tube yang sangat tipis, 2mm, Bisa lewat tangan ataupun dari kaki. Under local anesthetic. Dan biasanya akan dikasih obat bius lokal. You have passed the tube all the way to your heart and you can take pictures as you can see on the screen. Tube-nya akan dimasukkan sampai mendekati jantung kita dan dari sana akan diambil beberapa foto. Supaya bisa lebih jelas lagi gambar jantungnya. And now on this clear moving image, you can see where the blood vessels are and where there are blockages. Dan dari slide ini, bisa kelihatan jelas sekali pembuluh darah di mana yang tersumbat dan di mana yang ada masalah. And with this information, your doctor can advise you how to treat the problem. Dan dari informasi yang ada lewat scan ini, dokter akan tahu apa yang perlu dilakukan untuk menangani kondisi pasien. So we have discussed a lot on the symptoms, the risk factors and how to find out about heart disease. Kita sudah membahas mengenai symptoms, mengenai test test yang perlu dilakukan dan juga faktor-faktor umum bagaimana kita bisa mengalami masalah jantung. Those are all very important and perhaps difficult to digest. Itu adalah mungkin topik yang lumayan susah dan susah untuk dicernah. So maybe we take a break now and maybe have discussion with some of our audiences about what are the burning questions they have up to this point on how to deal with heart disease. Mungkin sekarang kita akan mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin para pemirsa ada dan kita bisa bertanya dengan dokter Staniccia. Mungkin ada satu pertanyaan yang saya akan mention, apakah saat ini sudah ada obat yang bisa menyembuhkan atau mengurangi lemak yang menempel pada pembulu darah? Ya, ada pertanyaan-tanya ada pertanyaan-tanya ada pertanyaan yang sangat bagus. Of course, whenever we have problems, we try to think of a simpler way to improve these diseases. Ya, tentu kita akan memikirkan penanganan yang lebih simple dulu ketika kita mengalami masalah. We do know that these blockages are formed over time. Kita tahu penyumbatan ini sudah terjadi beberapa lama. And most of them are fixed, hardened deposits in the blood vessels. Dan biasanya penyumbatan yang ada itu sudah mengeras dan sudah terlalu lama. So therefore, medication alone can't dissolve and make them disappear. Dan biasanya obat sendiri tidak cukup untuk membuat penyumbatannya membaik. We do know that good cholesterol medication like the statins. Kita tahu obat-obat cholesterol yang baik. And even some of the injections that will lower cholesterol. Dan juga ini penyuntik yang mungkin bisa menurunkan level cholesterol kita. And they are very effective in reducing the risk of heart attack. Itu bisa mengurangi risiko untuk penyumbatan koronan. And stabilizing these cholesterol deposits. And making sure that they won't break apart and cause a heart attack. Dan untuk menstabilkan deposit ini supaya tidak menyebabkan penyumbatan total. But so far they do not dissolve and make the blood disappear. Tapi obat-obat ini biasanya tidak cukup untuk mengakibatkan sehingga penyumbatan ini bisa hilang secara total. But they are still important because they transform these plugs to a more stable form so that they won't lead to a heart attack. Tapi bagus juga obat-obat ini bisa menyebabkan plug ini tidak mengeras begitu keras dan bisa mencegah untuk supaya ini keadaannya semakin memperburuk. So I encourage our audience to continue to take their statins of cholesterol lowering tablets and if necessary even the injections to reduce cholesterol. Jadi memang dianjurkan untuk pasien-pasien yang memiliki masalah koroner arteri ini untuk terus memakan obat kolesterol. Dan juga mungkin bagus untuk disuntik supaya kolesterolnya tidak tinggi. Okay, thank you Dr. Chia. Maybe let me go through with another question. Adakah efek samping dari statin dan haruskah seorang pasien mengkonsumsi statin dan mungkin mengalami efek samping sebelum mengetahuinya? Is there any side effect from statin just now you mentioned that statin is good? Yes, so statin adalah obat yang sangat penting untuk mengurangi resiko serangan jantung. But of course like all medication there is a risk of potential side effect. Tapi dengan memang semua obat selalu ada side effectnya. The most common side effect would still be muscle ache and a bit of muscle weakness. Side effect yang paling utama adalah otot yang berasa lemah. Which will affect probably less than 10% of individuals. Tapi mungkin yang cuma kurang dari 10% orang saja yang orang lain. And these effects are reversible. Dan efek ini cuma sementara. In other words, if you stop the medication, the side effects will go away. Dengan kata lain, ketika kita berhenti memakan statin, side effect itu akan hilang. Now, on the internet, you'll read about many-many potential side effect of statins. Di internet, kita kalau baca, memang lebih banyak lagi side effect yang kita bisa ketahui dari statin. So, there are, but to put things into context, the risk of causing liver failure is like 1 in 100,000. Okay, tapi kalau kita mau lihat resiko misalnya menyebabkan statin bisa menyebabkan kegagalan hati, itu rendah sekali. Kidney failure, maybe 1 in 200,000. Mungkin masalah ginjal juga 1 di antara 2,000. 1 in 200,000. 200,000. Very rare. Sangat jarang sekali, 1 di antara 200,000 pasien. And there's no definite link with statins with dementia or cancer. Dan biasanya statin tidak ada satu relasi dengan dementia atau kanker. And some patients who are more prone to diabetes, they may make their diabetes happen earlier. Dan biasanya statin bisa menyebabkan untuk pasien yang memiliki satu gejala diabetes, mungkin gejala diabetesnya akan lebih cepat. But before you are too worried about all these side effects, you also know that if you stop your statin, you will almost double your risk of heart attack. Tapi walaupun ada side effect-side effect yang sudah disebut, tapi tadi statin sangat-sangat penting khususnya untuk menuruni resiko serangan jantung. So, like all medicine, when we weigh up the benefit and risk, this is the benefit, the risk is down there. Jadi, seperti statin, misalnya keuntungannya sangat tinggi untuk jantung kita, tetapi resikonya sangat rendah. So, I would still encourage our audience to continue with their statin if they can tolerate the slight side effects. Jadi, Dr. Stanichia sangat menganjurkan untuk setiap pasien selalu mengkonsumsi statin memang kalau diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Maybe let's see if... Okay, there is another question. Doc, kalau orang tua saya punya riwayat sakit jantung, apakah saya punya resiko penyakit jantung juga? Masih bolehkah saya olahraga berat? Usia saya 28 tahun. I'll translate it in English. Like, Doctor, if my parents have a heart disease, do I have a risk to have a heart disease as well? Yes. Now, so, unfortunately, if your parents all have early heart disease, then your risk might be a bit higher. Ya, kalau orang tua kita memiliki jantung, masalah jantung, resiko kita sebagai anak juga lebih tinggi. But by family history, we mean, let's say, a man, a first degree relative like your father or brother has a heart attack before the age of 45, and for a lady, before the age of 55. Ketika itu, resiko akan sangat tinggi ketika ayah kita, misalnya, bapak kita mengalami serangan jantung ketika dia umur empat puluhan, atau mungkin ibu kita mengalami serangan jantung ketika dia berumur lima puluhan, dan itu resiko untuk kita tinggi. So, in other words, if they had a heart attack in their 70s and 80s, that does not count as a major risk factor. Dengan kata lain, ketika kalau orang tua kita memiliki, mengalami serangan jantung ketika mereka berumur lebih dari 70 tahun, itu tidak meningkatkan resiko kita sebagai anak untuk mengalami... So, there is a genetic component to heart disease. Jadi, memang ada faktor genetik. But more importantly, we also know that people in the same family don't just share the same genes. They also share the same habits, the same food, the same smoking, so there may be other factors that increase your risk of heart disease. Mungkin bukan cuma masalah genetik yang ada, tapi juga dengan kebiasaan merokok, kurang berolahraga, dan juga masalah makanan yang kurang sehat, itu yang sebenarnya mungkin meningkatkan resiko. So, nevertheless, if you feel that you are at a higher risk, it's good to get yourself checked. Kalau, tapi kita berasa kita memiliki resiko yang lebih tinggi, itu memang lebih bagus kalau kita check kesehatan kita. It would be important to understand your own risk, such as whether you have high blood pressure, diabetes, or whether you smoke. Kita sangat bagus kalau kita bisa mengetahui resiko-resiko kita seberapa tinggi untuk mendapatkan diabetes, tekanan darah tinggi. Dan in addition, we can consider some of the tests we mentioned earlier, such as exercise tests, or even a CT scan if necessary, to clarify whether you have heart disease. Dan kita bisa kembali melihat ada test-test yang dianjurkan Dr. Stanley Cia tadi, yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengetahui kesehatan jantung kita. Berapa biaya rata-rata coronary angioplasty? Satu spend. What is roughly the cost for one coronary angioplasty, like for one spend? Okay, so the cost will obviously be very different between hospitals, between places you do it in, and whether you stay in a four bed or single bed. Itu biayanya biasa tergantung di hospital mana kita mengalami treatmentnya, dan juga apakah kita minapnya di single bed atau four bed. So unfortunately, I have to give a very wide range. Jadi Dr. Stanley Cia akan memberikan satu perkiraan yang cukup luas. So because it depends on all the equipment, not just a stand, whether you need, but loan and other equipment during the procedure. Karena di dalam setiap prosedur, setiap pasien juga memerlukan hal yang berbeda-beda. So in Singapore, it can cost anything from Singapore dollars, $20,000, maybe up to $35,000 or $40,000. Because this will depend on the complexity of the disease, but it should cover all the hospitalization care, the stamps, the balloons, the equipment, Dr. Smith and everything. Sekitar $20,000 sampai $45,000, tapi itu sudah semua sudah termasuk hospital, dan juga termasuk balloon, stand, dan juga perawatan dokter. But of course, for the individual case, we have to look at the complexity of disease, and looking at case history will probably be in a better position to advise the cost. Ya, tapi ketika nanti Dr. Stanley Chan memeriksa satu pasien, apakah masalahnya sangat kompleks atau gampang, nanti dari sana akan dikasih perkiraan biaya. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita merawat penyakit arteri coroner. Now, we have three principles. One, we can treat with medication. Satu, dengan obat-obatan. Two, we can treat with what the last audience asked, using balloons and stands to unblock the artery. Kedua, kita juga bisa pakai stand atau balon untuk supaya penyumbatannya di treat. And thirdly, it will be coronary artery bypass, grouting surgery or open heart surgery. Now, of course, all patients with heart disease will need medication. Tentunya, setiap pasien yang memiliki masalah jantung akan memerlukan obat-obatan. But in addition to medication, we want to know, can we do better? Tapi, selain obat-obatan, kita juga mau tahu, apakah ada hal yang lain yang bisa memperbaiki masalah jantung kita lebih baik lagi? Since the blockage is a structural thing, Ini penyumbatannya adalah satu masalah struktur. The most obvious answer is to unblock it. Jadi, kita perlu untuk menge-unblock apa yang sudah tersumbat. So, the most common procedure is what we call coronary angioplasty and stenting. Jadi, ada satu prosedur yang sangat umum dilakukan adalah coronary angioplasty and stenting. And some of you may know it as ballooning or putting stands or putting rings. Dan biasa itu disebut juga ring, stand atau balon. So, in the diagram up on the screen, on the left side, you can see a plot or deposit. Di gambar yang sebelah kiri, kita melihat satu pembuluh darah yang sudah tersumbat. So, we put a balloon across it and we stretch open the artery. Jadi, kita masukkan balon dan kita buka penyumbatan itu. So, the blood can flow through. Supaya darah bisa lewat lagi. But if you just use a balloon to stretch it open, sometimes it may recoil. Tapi kalau kita cuma stretch pakai balloon, itu biasanya mungkin akan tersumbat lagi. So, commonly now, we also insert a ring or a stand. Jadi, biasanya kita akan ketika sudah dibuka, kita akan masukkan ring atau stand. So, this is a wire mesh. Itu biasanya seperti wire. Like a scaffold. Like a scaffold. So, we unblock and you prop up the artery. Jadi, kita buka arterinya. So, as you can see on the diagram, right on the far right, so the stand was put inside the artery, you prop it open. So, now blood can flow through nicely. Jadi, seperti gambar yang di paling kanan, kita melihat pembuluh darahnya sudah dibuka dan standnya sudah dimasukkan. Supaya pembuluh darahnya benar-benar terbuka dan darah bisa lewat lagi. Now, let me show you a moving image. Nah, sekarang kita akan lihat satu gambar. On the left side, you can see, right in the middle of the artery, there's a tight blockage. Kita lihat yang di gambar sebelah kiri, ada satu penyumbatan yang lumayan jelas. So, in this patient, I stretched the blockage of a balloon, then I put it in the stand. Di kasus ini, Dr. Staniccia kembali memasukkan balon dan juga membuka arteri yang tersumbat. So, after that, in the same artery on the right side, you can see the blockage has been opened. Dan kita lihat di gambar yang kanan, Dr. Staniccia sudah, setelah Dr. Staniccia buka pembuluh darahnya, kita bisa melihat bahwa saluran darahnya sudah kembali lancar. Dan pasien ini, tekanan, berasa tekanan, sakit dadanya hilang. Dan biasanya prosedur ini cuma perlu lokal anesthesia. Biasanya cuba 30 menit sampai 60 menit saja. Now, in some patients, there may be a lot of blockages. Di beberapa pasien, mungkin penyumbatannya ada di beberapa tempat. And it's too complicated and then patients may go for coronary eye artery bypass grafting surgery. Dan biasanya kalau sudah terlalu kompleks, operasinya akan pencangkaukan bypass artery coroner. And this is an open heart surgery. Ini adalah operasi yang lebih kompleks. Where the surgeon takes another artery. Surgeon, dokter yang operasi akan biasa mengambil pembuluh darah. From the chest wall or from the arm or from the leg. Biasa dari tangan atau dari kaki. And they sew it onto the heart beyond the blockage. Dan biasa akan dijahit di atas pembuluh darah di jantung yang tersumbat. So that the blood or oxygen can bypass the blockage to the heart. Jadi darah dan oksigen bisa lewat bypass, lewat penyumbatan yang sudah ada. Melalui saluran yang baru. Now, both of these treatment, stenting and bypass surgery, can relieve chest discomfort and improve the quality of life for our patient. Dua prosedur ini, stenting dan juga bypass, biasa akan menghilangkan rasa tekanan di dada pasien dan juga menyebabkan pasien memiliki satu kualitas hidup yang lebih baik. But it does not stop the underlying disease which is arteriosklerosis. Tapi tidak menghilangkan satu penyebab penyakit utamanya adalah arteriosklerosis. Even after treatment, the arteries can still get clogged up by fatty blood and cause angina or even heart attack. Setelah mengalami pengobatan yang ada, biasanya arteri juga masih tetap bisa tersumbat. Biasanya dari lemak yang akan menyebabkan heart attack. So, for all our patients who have undergone these procedures, we always emphasize, don't stop your tablets for your blood pressure or diabetes or cholesterol once they are under control. Jadi, biasanya untuk setiap pasien yang sudah mengalami pengobatan dari Dr. Stanichia, meskipun sudah terkendali, jangan berhenti berkonsumsi obat untuk hipertensi, diabetes atau kolesterol. Kerana obat-obatan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya serangan jantung di kemudian hari. Now, the final point I want to make is that some people will say simple heart disease needs ballooning. Biasanya ada pasien yang bilang bahwa masalah jantung yang kecil mungkin cuma perlu balloon. And complex disease will require bypass surgery. Dan mungkin yang lebih kompleks memerlukan operasi bypass. Well, this is kind of true. Ya, ini mungkin ada benarnya. But, technical advancement now in both angioplasty and bypass surgery has made the comparison very difficult. Tetapi kemajuan teknis dalam koronari angioplasty dan bedah bypass membuat perbandingan sekarang sangat sulit. In general, surgery still remain the standard of care for patients with very complex disease. Secara umum, memang operasi bypass masih satu pengelolaan yang perawatan untuk pasien yang memiliki masalah yang lebih kompleks. But increasingly, angioplasty can also be considered for complex multi-vessel disease in high risk patients. Tetapi sekarang, angioplasty juga dapat dipertimbangkan untuk penyebabkan pembuluh darah kompleks multiple pada pasien yang memiliki risiko yang tinggi. Now, the next slide will show you these two procedures. Bypass, as you can see on the left, is a very big procedure to expose the heart. Ini kita lihat di gambar, di sebelah kiri adalah operasi bypass di mana benar-benar dibuka dan jantung doktor operasi jantung. Whereas, the stenting is just a procedure done. You can see a small tube from the wrist. Sedangkan stenting, cuma satu prosedur yang kelihatan sangat simple sekali melalui tangan pasien. So, some patients may not want to go for open heart surgery. Jadi, memang kadang ada pasien yang mungkin tidak begitu mahu untuk mengalami bypass surgery. So, this is a patient of mine who came with a heart attack when he was 39 years old. Ini adalah satu kasus yang ditangani Dr. Stanichia, pasien berumur 39 tahun. He had severe 90% blockage in all three of his blood vessels. Ada penyumbatan 90% di tiga saluran darah. I asked him to go for bypass, but he didn't want to because he was young. Dr. Stanichia menganjurkan bypass, tapi dia tidak mahu karena dia berasa masih muda. So, what we did is, you can see on the top left panel, he had where the arrow is pointing, he has a 90% blockage in the LAD. We put a stent in. It bisa lihat di sudut kiri kanan, tempat yang ada arrow-nya, ada penyumbatan 90%. And in the panel below, in the second archery here, another 90% blockage. We also put a stent in. Di bawah, kiri-kiri juga ada penyumbatan. Kita juga masukin stand. We are not quite done. And on the right side. And di sebelah kanan. There's also a diffuse long 80% blockage. Kita juga ada 80% penyumbatan. And I put in another two stands. Dan Dr. Stanichia masukkan dua stand. So, all the blood vessels were fixed. Nah, sekarang semua pembulu darah yang tersumbat sudah dibuka. He was able to go back to his normal activity within a week. Dalam seminggu sudah bisa kembali beraktifitas. And now, as more than five years, he's completely asymptomatic and well and has lost 10 kilograms. Dan sekarang sudah lima tahun sejak dia dirawat Dr. Stanichia. Dan sekarang sudah mulai aktif, beraktifitas dan tidak ada masalah. Now, the next example. This is a patient where he has a very hardened calcified artery. Ini ada satu kasus-kasus lagi yang Dr. Stanichia tangani. Ini pembulu darah di mana penyumbatannya itu sudah sangat mengeras. Even when we try to use the balloon to unblock the artery, the balloon cannot open because the artery was so hard. Ini jadi ketika dimasukkan balloon, balloonnya tidak bisa membuka arteri itu karena sudah terlalu keras. In some other places, they may have advised him to go for surgery. Beberapa dokter mungkin sudah akan menganjurkan untuk operasi. But we were able to use a tool called rotational artery. Tapi Dr. Stanichia memakai satu alat khusus namanya rotational artery. It's like a diamond tip drill. Seperti satu drill yang terbuat dari diamond. Jadi kita bisa drill dan juga penyumbatannya kita lembutkan. Kemudian itu baru kita masukkan stand untuk membuka arterinya. We treated him and he didn't have to go for a surgery. Jadi pasien ini melakukan prosedur ini dan tidak melewati operasi. Now, this next example is a patient with two of his arteries that was 100% blocked. Kasus selanjutnya adalah pasien yang dua arteri dia 100% blocked. This was indeed quite complicated. Ini lumayan complicated. And again, actually bypass was probably recommended for him. Dan mungkin bypass untuk dia akan sangat direkomendasikan. But he refused. Tapi pasien tidak mau. So although it's 100% blocked, now we have special techniques to unlock them. Walaupun sudah 100% blocked, sekarang ada special technique yang akan dipakai untuk menangani hal ini. When we try to pass a wire across a blockage, it was too hard and we could not pass a wire through. Jadi ketika dimasukkan wire, itu terlalu keras penyumbatannya, sehingga wirenya tidak bisa lewat. So I managed to use a wire, rather from the right side, we go from the backwards, from the left side. They come all the way from the back to join up the wire. Jadi dimasukkan wire satu lagi, dari belakang, untuk menyambung kedua wire yang dimasukkan. Eventually we can balloon and stand the artery. Dan kemudian kita balloon dan juga kita masukkan stand. So in the top left corner is where the arrow points to a complete blockage. The sudut kiri, bagian atas itu ada 100% penyumbatan. And after we fix the artery, in the bottom right corner, we managed to put the stand in. Dan di bawah, sebelah kanan, setelah stand dimasukkan, penyumbatannya... And the 100% blockage has disappeared. Dan 100% penyumbatan itu hilang. Now, finally... This patient is actually from Indonesia. Pasien, ada satu kasus lagi, satu pasien dari Indonesia. He had what we call a lapming disease. Pasien ini memiliki penyakit utama kiri. Where he has a 90% blockage right at the beginning of the artery. Jadi ada 90% penyumbatan di bagian kiri arteri dia. Followed by 100% blockage in his big artery in front. Dan juga 100% penyumbatan di arteri yang bagian depan. Again, although bypass was recommended. Bypass juga dianjurkan untuk pasien ini. He declined. Tapi pasien juga tidak setuju. So, although he's high risk, we also managed to do it in a controlled way to deploy stents in his arteries. Tapi juga akhirnya Dr. Stanley Ciam memakai stents untuk bisa membuka penyumbatan yang ada. So, this was successfully done and he could fly home 3 days later. Ini dilakukan dengan sukses. Dan dalam 3 hari, pasien sudah bisa balik ke Indonesia. Screening untuk penyakit arteri koroner kuncinya adalah untuk mencegah penyakit jantung. Jadi, Dr. Stanley Ciam akan menganjurkan untuk tidak merokok. Aim for a good blood pressure control. Menjaga tekanan darah yang baik. Perhaps less than 130 over 80 when you're at home. Mungkin lebih rendah dari 130 dan 80. Keep your bad cholesterol or the LDI or cholesterol low. Menjaga angka kolesterol yang tidak baik, rendah. If you are diabetic, aim for a good sugar control. Dan kalau anda ada diabetes, harus mengkontrol konsumsi gula anda. Aim for an ideal weight and don't be too fat. Jangan terlalu gemuk. And maintain a healthy, active lifestyle. Dan bergaya hidup sehat. Dan juga bagi mereka yang diidentifikasikan beresiko-siko tinggi, harus menjaga kesehatan dengan baik. So, the final tip is Tips kesehatan yang paling utama Understand your own and my own risk. Pahami resiko anda dan juga kendalikan kesehatan anda sendiri. So that we all can be in control of our health. Jadi, kita semua bisa sama-sama mengontrol kesehatan kita. Don't believe everything you read on the internet. Jangan percaya apa yang semua yang dibaca di internet. Except on this program. Kecuali yang di program ini. Look out for warning signs for heart disease. Waspadai tanda-tanda serangan jantung. Watch your diet. Perhatikan diet anda. Especially the goreng-goreng stuff. Especially the, ya, jangan yang goreng-goreng. Stay physically active. Tetap aktif secara fisik. Work towards a healthy weight. Dan juga sama-sama berusaha menuju berat badan yang sehat. And do go for regular medical check-up. Dan pergi sama-sama regular medical check-up test kesehatan anda secara rutin. Thank you for listening for the presentation. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kita semua. Dari Dr. Stanley Chia. Sekarang mungkin kita lihat apakah ada pertanyaan dari para permisa yang lain. Okay, let me, okay, maybe we are, I, we ask this question, ya. Doc, saya mau bertanya, ayah saya mau menjalani angioplasty di Singapura. Berapa jam ayah saya sudah bisa pulih dan kembali ke Indonesia? Dan apakah aman jika beliau naik pesawat setelah menjalani tindakan tersebut? Okay, he is asking if his father wants to go for angiogram in Singapore, how many hours are needed for his father to recover and go back to Indonesia? And is it safe for father to travel through plane after the procedure? Now, so there are two different things, the angiogram and the angioplasty. Oh, ada dua, berbeda, angiogram dan angioplasty. If it's just an angiogram, in other words, you just check the blood vessels without putting a stand, it is very safe. Jadi kalau cuma angiogram, untuk cuma mengecek saja penyumbatan di mana penyumbatan yang ada, itu biasanya sangat aman. You can do the procedure, be discharged in a few hours and fly home the next day. Biasanya cuma besoknya sudah boleh terbang. Now, for angioplasty, it means that you try to balloon or put a stand in the artery. Kalau angioplasty, berarti kita mau memasukkan balon atau ring di dalam pembuluh darah yang tersumpat. So usually, we will advise patients to stay in hospital for one night. Biasanya pasien akan menginap di rumah sakit selama satu malam. And maybe stay in Singapore for another two days before you fly home. Dan mungkin tinggal di Singapura selama dua hari sebelum balik. So if the patient had a previous recent heart attack or he has heart failure, then he has heart failure. My grandfather is 86 year old this year and has heart issue. Due to his age, his cardiologist is not keen to perform surgery. His pulse rate is 40 and he occasionally experiences wheezing. Is this normal and should I be worried? Okay, now, so of course your grandfather is 86, that is a bit advanced in age. Ya, ini satu kasus di mana kakek sudah berumur 86 tahun, sudah lumayan tua. But of course age itself doesn't mean that someone is frail. Ya, tapi umur tidak menjamin kalau seseorang itu lemah. We have very fit 86 year olds who can, and we have done surgeries for them. And we also have 60 year olds who are very, very fit and not fit to go for surgery. Kita ada pasien yang umur 86 dan juga masih sangat sehat. Ada juga pasien yang baru berumur 60 tahun tapi juga sudah tidak begitu sehat. So age alone does not exclude him from surgery. Jadi umur sendiri bukan menjadi masalah. Now, so if the doctor wants to perform surgery, it does depend on what the underlying heart problem is. Kalau memang doktor anjurkan untuk operasi, sangat penting untuk kita ketahui apa penyebab utama dan masalah jantung yang ada. So we have to know, is it coronary artery disease, valve disease or heart failure? Apakah itu heart failure atau valve-nya yang ada masalah atau jantung koroner? And also you mentioned that his heart rate was 40, so we want to know whether he has an irregular heart rate with them. Dan anda juga menyebabkan dia punya sparse rate, ada 40 per menit. Kita juga mau lihat rhythmnya apakah normal ataukah rhythmnya tidak normal. And finally you mentioned wheezing. Wheezing is usually either related to asthma or it may be related to heart failure with a bit of lung congestion. Wheezing, itu suara ketika napas, itu biasanya karena masalah jantung. So certainly this needs a bit of attention. Jadi ini memang mungkin perlu dicek. So I would suggest we get him to be thoroughly investigated so that we can understand the problem better. Jadi ini dokter sandwichnya menganjurkan untuk dicek secara total supaya kita bisa mengetahui penyebab utama dari masalah atau symptoms yang kelihatan. Apakah ring jantung perlu diganti? Berapa lama biasanya ring jantung bisa bertahan? Biasanya ketika ring sudah dimasukkan di dalam pembuluh darah, itu biasanya permanen. Kita tidak mengeluarkan kembali, stand itu juga tidak akan karatan dan tidak akan rusak. Tapi kita juga mengerti bahawa ketika kita memasukkan satu ring, itu hanya satu tempat saja yang dikendalikan. If deployed properly, the chance of blockage or re-narrowing inside the stand should be less than 5-10%. Biasanya penyumbatan di dalam ring itu sendiri lebih kecil dari 5-10%. But it's more common nowadays to get new blockage beyond the stand, in front of the stand, or in the side branch. Dan biasanya matalah yang ada adalah penyumbatan yang terjadi di depan standnya atau di belakang standnya. So, some patients who say they put one stand five years ago, that five years later, they need another stand. Most of the time is another place. Biasanya pasien yang sudah dimasukkan satu stand, datang kembali 5 tahun lagi, mungkin ada penyumbatan tapi biasanya di tempat yang lain. Whereas the chance of meeting a new stand inside the blockage where he had the old stand is less than 10%. Dan biasanya stand yang diperlukan untuk mengendalikan penyumbatan di dalam stand yang sudah dimasukkan, itu biasanya lebih rendah dari 10%. But if there's a re-narrowing inside the stand, we don't take it out or replace it. Tapi biasanya kalau ada penyumbatan di dalam ring yang sudah dimasukkan, kita biasanya tidak keluarkan lagi. The stand is still wide open, but what happened is that your body has grown scar tissue inside the stand. Itu standnya biasanya sudah buka dengan bagus, luas. Biasanya itu ada penyumbatan lagi dari, mungkin dari lemak yang ada. So, it's necessary we can re-balloon or even put another stand inside the stand to unblock the archery. Jadi biasanya kalau ada penyumbatan di dalam stand, biasanya kita akan mungkin masukkan balon atau mungkin masukkan ring lagi yang baru di dalam ring yang sudah dimasukkan sebelumnya. Okay, let's maybe, I will ask one question from our, my father has coronary artery disease, how do we as a family decide between heartstands or coronary artery bypass surgery for him? Which has better outcome? So, this is a very good and common question, but it's also complicated. Ini pertanyaan, mungkin I translate it in bahasa. Ayah saya memiliki penyakit jantung koroner, bagaimana kami sebagai keluarga dapat memutuskan treatment yang tepat antara operasi pemasangan ring jantung dan operasi bypass? Manakah yang hasilnya lebih baik? So, first of all, we talk about bypass and treatment. Kita coba, kita sama-sama mendengar tentang bypass. Bypass has good long-term outcome. Bypass memiliki satu hasil yang bagus secara long-term. After a bypass surgery, the chance that you need a second procedure to unblock the artery in the first five years is low. Biasanya setelah bypass, untuk perut ditangani penyumbatan lagi biasanya kecil sekali. But, of course, after nine to ten years, some of the bypass class may have blocked up. Tapi, mungkin setelah sembilan atau sepuluh tahun, biasa mungkin saluran bypassnya mungkin ada yang tersumpat lagi. Now, although it has good long-term outcome, but the risk of the surgery at that point in time is a bit higher. Walaupun hasilnya secara long-term lebih bagus, tetapi resiko operasinya sendiri itu lebih tinggi. If your father is otherwise well with no diabetes, no other major risk factors, then maybe the risk of a bypass should be less than 5%. Dan kalau pasiennya tidak ada resiko diabetes atau hypertension, mungkin resiko operasinya lebih kecil dari 5%. Now, in general, putting stenting, the procedure itself risk is even lower, it's about 1%. Biasa untuk stenting, resiko operasinya lebih rendah dari 1%. The recovery is faster, and most of the time patients are out of hospital after one day or two days. Recoverinya, penyembuhannya lebih cepat, dan biasanya pasien bisa pulang juga lebih cepat. Now, but when we put stenting, we only fix the spot which is most severe. Tapi untuk stenting, biasa kita masukkan untuk bagian yang memang sangat parah. So, sometimes when you have many spots, you end up putting a lot of stenting. Jadi, ketika ada penyumbatan di beberapa tempat, biasanya kita memerlukan beberapa stenting. And since there's a 5% to 10% chance that may be re-blocked, you may get a re-blockage of about 5% to 10% in the first few years. Dan juga ada resiko bagaimana ini mungkin blok lagi, ada resiko 5% sampai 10% juga kita mungkin perlu stenting lagi. So, after stenting, if for multi-vessel disease, the chance of needing another procedure is a bit higher after the first procedure. Jadi, biasanya jika ada penyumbatan di beberapa daerah, resiko untuk perlu lagi stenting di kemudian hari lebih tinggi. So, for that case, we will discuss with your doctor to weigh up the benefit of long-term benefit or bypass against the risk. Jadi, kita mungkin perlu sama-sama diskusi dengan pasiennya, resiko bypass yang tinggi, tapi juga ada keuntungan di mana hasilnya secara long-term lebih bagus. While also considering other factors like the patient's age, diabetes, and heart function. Dan juga kita perlu sama-sama pikirkan apakah pasien kesehatan yang bagus, apakah ada diabetes, dan apakah jantungnya sehat. And by weighing all these together, we try to find a sweet spot where you will hopefully have the most benefit for the least risk. Jadi, nanti Dr. Stanisya biasanya akan melihat apakah satu pasien ini lebih cocok untuk bypass dan apakah lebih cocok untuk stenting. Nanti, resiko dan keuntungan dari setiap prosedur akan dihitung. Oke, I think that's all for our Facebook live session today. Jadi, para perminta, saya, Sofia, dan juga Dr. Stanisya sudah selesai membagikan hal-hal yang baik sekali mengenai koroner arteri. Mungkin yang masih banyak pertanyaan bisa terus ketik di bagian komen, nanti Dr. Stanisya akan menjawab. Dan juga kalau ada pemirsa yang mau cek kesehatan, cek jantung dengan Dr. Stanisya di Singapura, bisa klik the link ya di bawah. Nanti, Smarter Health akan sama-sama. Mereka satu tim yang akan sama-sama bekerja untuk menghubungkan anda dengan Dr. Stanisya. I think that's all for us. So, I'd like to wish everyone a good evening, stay safe, and stay healthy. Good night. Selamat malam. Terima kasih. Good night.